Hai guys, selamat datang kembali di channel gue, gue Aro Video kali ini seperti judulnya Ta-ta-ra-ra Gue bakal ngomongin Lipstick Metallic Matte terbaru Dari Purbasari Pertama-tama gue pengen ngeucapin terima kasih dulu Buat Purbasari, terima kasih gue jadi Salah satu orang yang Duluan nyobain produk ini, thank you So much for that, tapi Kalian mesti ingat, seperti biasa Review gue adalah honest opinion Gue bakal beberin semuanya Apa yang gue pikirin tentang produk ini They did send me this product But they didn't ask me to say anything about it Mereka bener-bener pengen gue cobain produknya Dan ngasih honest review tentang produknya Apakah gue rekomendasiin ke kalian Apakah kalian worth ngeluarin duit buat ini Kalian nonton dulu swatchesnya ya So fragile Like it was built to break Off the handle How'd we get to this place? We're leaving Everything behind the new And exciting feelings But I won't leave you Will everything we know be lost and changed for something new Only time will tell but I'll be holding you I'll be holding you I'll be holding you I'll be holding you Terima kasih telah menonton! 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 kalian perhatiin kalau kalian beli kalau masalah ketahanan gue rasa lipstick ini 11 12 sama yang kemarin lipstick matte nya nggak terlalu beda ini tahan lama termasuk lebih tahan lama dari beberapa liquid lipstick lokal yang gue tahu ya gue cobain beberapa lipstick lokal katanya matte katanya tahan lama tapi ketika dipakai makanya udah bubar jalan gitu karena dia terlalu creamy tadi itu itu makanya gue nggak terlalu suka lipstick yang terlalu creamy walaupun emang enak dipakainya emang enak lembut banget ya ampun itu tapi kenangin aja udah lewat gitu loh jadi makanya gue lebih prefer something that really agak dry di bibir nggak papa yang asal nggak terlalu kebangetan banget gitu kalau masih bisa ditolerin ya nggak papa mending gue pakai lipsticknya agak dry terus gue bisa nyaman makan minum gitu loh nyaman makan minum gak khawatir dia bakal transfer kemana-mana dan nggak khawatir dia bakal ngegeser ketika gue pegang bibir dan kemana-mana ketimbang gue pakai yang creamy terus enak rasanya di bibir terus ketika di salah pegang dikit aja udah ngeser gitu kan sama aja bohong jadinya gue udah coba pakai makan capcay ama nasi tadi masih aman-aman aja sis ya enggak terus makan martabak sekarang kita bakal coba uji dia transfer apa enggak ini nggak ada apa-apa kita coba di transfer apa enggak ya nggak transfer hebat nggak tuh bagus banget not even the shimmer cakep banget kenyamanannya jelas kalau untuk kenyamanan jujur aja nih ya gua kayak nggak ngerasa pakai apa-apa sekarang beda banget ketika gua pakai liquid lipstick gitu kayak am I wearing lipstick right now gitu itu saking nggak kerasa apa-apa berat kayak nggak nggak ada tebel-tebelnya nggak ada feeling heavy at all like this is really good this is really comfortable jadi kalau kalian mikir ya ampun Aroh itu tebel banget no ini bibir gue yang tebel bukan lipsticknya sis ya ini lipsticknya ringan banget in fact soalnya gue lihat ke bawah soalnya catatan gue ada di HP pertanyaannya adalah apakah gue akan ngerekomendasiin lipstick ini buat kalian beli pertama dari segi packaging yes 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 kalian harus beli yes 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 gue jujur bakal beli ini karena packagingnya aja kedua masalah shadenya nah ini yang menurut gue masih perlu di expand lagi menurut gue sih shadenya masih limited masih ya masih we never know apakah kurbasari bakal consider buat spread shadenya atau mereka bakal berhenti disini we never know mungkin kalau kalian komen di bawah menurut kalian kurbasari harus melihat set apalagi kali aja nanti kita bisa kasih saran ke kurbasari yang kasih bukan mungkin sih menurut gue mereka harus expand di masalah shadenya untuk masalah masih sebagian orang aja yang bisa cocok bener jujur deh mungkin yang bisa dipakai banget itu adalah yang warna buat halayak ya yang buat netizen gitu yang buat masyarakat berbangsa dan penegara menurut gue yang bisa banget dipakai itu nomor satu sama nomor dua tapi considering tekstur dari nomor satu itu agak seret not everybody would love that gue bakal ngerekomendasiin shade yang nomor dua gitu nah kalau kalian makeup junkie dan a little bit out of your comfort zone not really like red or something not really like red terus kalian pengen eksperimen gue rasa warna nomor 73 sama 74 bisa jadi pilihan apalagi nomor 74 itu bagus banget gue bakal coba bikin makeup looknya yang bakal cocok sama lipstik nomor 74 because it's really pretty gue tadi sebenarnya dari jam dua tuh udah nge-record penjelasan gue pakai nomor 74 cuman gue rasa kayak setelah gue liat balik oh man eye makeup gue kayak tabrakan sama lipstik gue tapi makanya gue record ulang lagi jadi yaudah tapi it's really pretty honestly nomor 74 itu bagus banget kayak mungkin di yang diper skin tone di yang kulitnya lebih gelap dari gue itu bakal bagus banget nude yang kayak uh gemes nude gemes pokoknya nah kalau dari shade gue rekomen yang nomor tu kalau kalian orang yang bisa pakai warna merah gue rekomendasiin yang nomor 72 kalau kalian yang kulitnya lebih deep dari gue gue rekomendasiin 72 sama 74 ataupun kalian kalau kalian suka warna orange kalian bisa langsung beli 74 nah kalau kalian makeup junkie kayak gue orang gila yang bisa ya orang gila yang suka make up-an dan I would suggest you to get nomor 73 that is my favorite gue nggak ngerti semua orang tuh bilang ih bagus banget nomor 72 72 bagus banget 722 72 sama 74 bagus banget bla 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 kenapa nggak ada yang menguji nomor 73 sih it's my favorite gitu loh ini tuh bagus banget kenapa nggak ada yang menguji sih I'm so sad cuma gue yang suka nomor 73 ya gitu kalau gue tuh nggak ada sih yang menguji nomor 73 itu bagus banget gitu tapi nggak papa selera kan ya masalah selera terus dari masalah ketahanan dan transfer kalau ngeliat masalah ketahanan dan transfer gue bakal 100% rekomendasiin ini jujur karena dia nggak transfer dia nyaman banget itu ya tergantung kalian pertimbangan kalian dari mana kalau dari packaging yes beli kalau dari shade ada yang gue rekomendasiin ada shade yang meh gitu mungkin mau di explain sama Purbasari siapa tahu terima kasih buat Purbasari yang udah kirimin produk-produknya thank you so much you're awesome manajemennya juga bagus gua kasih beberapa saran dan mereka really literally pengen dengerin saran itu which is really awesome not everybody would like to be corrective not everybody would like to be corrective especially a big friend like Purbasari oh ya dan satu lagi kalau kalian belum tahu kalau kalian belum kena buzzingnya di Instagram Purbasari bakal launch BB cream gua belum dapet produknya gua belum nemu produknya di Lombok jadi gue bakal cari dulu even itu BB cream and I don't like BB cream tapi kalian vote buat gua cobain produk itu dulu dan pengen denger pendapat gua soal produknya so I'm going to try it gua bakal berusaha secepat mungkin gua dapetin produknya oke dan itu gua harap Purbasari launching banyak produk lagi terutama tahun ini gua berharap sih mereka ngeluarin kayak highlighter terus bronzer atau contouring karena dari apa ya dari foundationnya kan udah tuh bagus Shade-shade nya udah lumayan lah ya gitu Shade-nya Shade-nya udah ada yang terang udah puning udah ada yang gelap udah ada yang gelap dan itu gelap banget udah kalau kalian lebih mudah bisa kalian mix dan itu cuma lakukan ribu gila nggak sih terus bedaknya tolong di Extend Shade-nya terus thank you so much buat nggak terlalu concern sama lipstick karena semua brand tuh kayak bikin lipstick I mean come on please just stop gitu loh udah terlalu banyak lipstick di dunia ini terutama di produk lokal just create something else gitu loh gua rasa itu yang bikin Purbasari sangat stand out karena mereka nggak cuma explore di lipstick aja gitu loh mereka tahu kalau bukan cuma lipstick yang bisa mereka develop gua rasa karena gua pecinta eyeshadow gua berharap banget Purbasari gua ngebagusin lagi lah eyeshadownya gitu loh gua pernah cobain gitu and it's still so-so gitu menurut gue kalau memang mereka udah berani ngeluarin seri metallic yang warnanya sampai ungu gini gua rasa eyeshadownya juga harus lebih explore lebih jauh lagi nah itu beberapa saran yang menurut gue sangat gua harapkan perkembangannya karena to be honest Purbasari is one of the brand that really listen gitu dan gua rasa that is the kind of brand that we need here not just a brand that just create liquid lipstick all the way gitu I mean it's nice to have a lot of liquid lipstick dari semua brand tapi it's boring gitu to be honest it's boring I'm gonna say it out loud gitu boring aja gitu semua brand ngoreng liquid lipstick warna pink warna merah nggak bosen gitu loh kali-kali aja di-dengar ga serta mentasi saran-saran aja itu mah itu sekali lagi thank you so much buat kalian yang udah dengerin gua rambling dari tadi ini udah jam 4 pagi thank you so much for watching semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya dan channel gua belum ditutup sama youtube terimakasih jangan lupa like subscribe dan comment ya di bawah thank you so much i'll be holding you ade-dengar ga ya di-dengar 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 ga ya di-d